Intro Pasca kemerdekaan, Indonesia belum memiliki angkatan bersenjata yang memiliki keahlian khusus Padahal di masa itu keberadaan mereka sangat diperlukan untuk membendung berbagai serangan Baik dari pihak luar maupun dalam negeri yang mencoba mengobarkan perang dengan Indonesia Apalagi di tahun 1950-an banyak sekali gerakan dalam negeri yang mencoba melawan pemerintah pusat Dengan misi separatis memisahkan diri dari Indonesia untuk mendirikan negara sendiri Brigadir Jenderal TNI Ignacio Slemet Riyadi memiliki ide untuk membentuk pasukan khusus yang berjumlah sedikit Namun efektif dalam menjalankan operasi militer Namun sayang sebelum sempat terwujud, Slemet Riyadi lebih dulu tewas di medan peperangan Dalam pertempuran melawan gerakan separatis Republik Maluku Selatan atau RMS Slemet Riyadi kala itu berusia 23 tahun Pada tahun 1951 seiring meningkatnya pemberontakan yang dilakukan DII atau TII pimpinan Kartosowirio Di wilayah Jawa Barat, Kolonel Infantri Alexander Ivert Kawilarang Selaku Panglima Teritorial Tentara ketiga Siliwangi menggagas kembali ide Slemet Riyadi Tujuannya adalah untuk membantu upaya memadamkan pemberontakan DII atau TII Kolonel Alusius Sugianto kemudian ditugaskan mencari orang untuk melatih pasukan khusus tersebut Perintah untuk Sugianto adalah merekrut mantan anggota Kenil Dari pencarian itu Sugianto menemukan Muhammad Ijon Janbi Di tengah pencarian muncul informasi yang menyebutkan di Bandung ada bekas tentara Belanda yang menjadi muslim Dan menikah dengan perempuan Sunda namanya adalah Muhammad Ijon Janbi Sugianto mengisahkan betapa tak mudah untuk membujuk Ijon Janbi Untuk bergabung bersama TNI dan mendirikan satuan pasukan khusus Meski berpengalaman dalam pertempuran di India Ijon Janbi sudah tak ingin lagi jadi tentara Saat ditemui Sugianto Ijon Janbi telah menjadi petani bunga di kawasan Lembang Butuh dua hari dua malam untuk menaklukkan hatinya Saya menginap di rumahnya ngobrol ngalor ngidul tentang apa saja termasuk soal bunga yang sebelumnya saya sengaja pelajari Usaha saya tak sia-sia Akhirnya Janbi melunak dan bersedia turut melatih peserta kursus intelijen Militer gelombang kedua di Cilendek, Bogor Janbi mengajarkan materi para komando hingga Perang Gunung Hutan Ilmu yang baru untuk prajurit TNI saat itu, kata Sugianto Ijon Janbi adalah tokoh yang berpengaruh dan berjasa bagi kalangan tentara Barat Merah Ia adalah orang yang mengasah mental dan fisik anggota TNI Angkatan Darat Pilihan untuk dilatih menjadi prajurit tangguh yang dapat bergerak dalam unit kecil, dadakan, dan terselubung Dikutip dari buku Kopassus Inside Indonesia Special Force, karya Ken Konboy Tokoh Ijon Janbi, pendiri pasukan khusus ini lahir di desa Boskop, Provinsi Zuit, Holland Pada 13 Mei 1914, ia lahir dengan nama Rokus Berendek Fischer Pecahnya Perang Dunia Kedua di tahun 1939 membuatnya bergabung menjadi tentara Belanda Ia melakoni pertempuran dengan Jerman di usia 25 tahun Saat menjadi tentara Belanda, Ijon Janbi pernah ditugaskan menjadi sopir Ratu Wilhelmina Satu tahun menjadi sopir Ratu Belanda Ia pun bergabung menjadi Second Dutch Truck untuk bertempur dalam operasi Market Garden Pertarungan antara pasukan sekutu melawan pasukan Nazi Jerman Ijon pun masuk ke dalam divisi lintas udara dan diterjunkan di berbagai wilayah konsentrasi pasukan Jerman Ijon juga sempat menjadi pasukan amfibi yang bertempur di Walsheren, wilayah Belanda bagian selatan Ijon Janbi mendapat keahlian bertempur saat dirinya dilatih di Agnesheri Kommando Basic Training di Skotlandia Pelatihan itu dilakukan di sebuah pantai yang dingin dan tak berpenghuni Selama pelatihan, Ijon Janbi memperoleh berbagai keahlian bertempur Seperti membunuh tanpa senjata, membunuh pengawal, penembakan tersembunyi, perkelahian tangan kosong, hingga membunuh tanpa senjata api Setelah menjalani pelatihan di Skotlandia, Ijon Janbi mendapat Barret Glider atau Barret Hijau Sementara Barret Merah didapatkan Ijon Janbi saat memperoleh pendidikan dari Special Air Service SAS, Inggris Selain itu, Ijon Janbi juga memiliki lisensi penerbang PPL-1 dan PPL-2, serta lisensi pertempuran hutan Dengan segudang keahliannya, Ijon Janbi dikirim Belanda untuk bertempur di Indonesia Tugasnya saat itu adalah memukul mundur tentara Jepang Kala itu, meski Jepang sudah mundur dari Indonesia pasca kekalahan dalam Perang Dunia Kedua Belanda tetap mengirim pasukan karena terbukanya peluang untuk kembali menjadikan Indonesia yang telah proklamasi sebagai koloni Belanda Ijon Janbi datang ke Indonesia dan sempat melatih pasukan khusus untuk Belanda Di School of Planning Parasutisten atau Sekolah Penerjun Payung tahun 1946 Di tengah markas pasukan di wilayah yang kala itu masih menjadi kekuasaan Belanda, Papua Barat Kala itu, agresi militer ke Indonesia belum terjadi Ijon Janbi sempat pulang ke Eropa menemui keluarga dan istrinya Seorang wanita Inggris yang dinikahinya saat masa Perang Dunia Terlanjur jatuh hati dengan Indonesia, Ijon Janbi pun sempat mengajak istrinya pindah dan menetap di Indonesia Namun sang istri menolak Terjadilah perceraian antara keduanya Di tahun 1947, Ijon Janbi kembali ke Indonesia Kali ini, ia tak lagi menuju Papua Barat Karena sekolah militer yang ia pimpin itu sudah dipindahkan ke Cimahi, Bandung Tak lama berkarir di Jawa Barat Ijon Janbi mendapat kenaikan pangkat menjadi kapten dengan jabatan sebagai pelatih kepala Dalam kurun waktu, selama agresi militer 1947 hingga 1949 Sekolah yang ia pimpin banyak menghasilkan pasukan penerjun dalam pertempuran Pasca agresi militer Belanda di Indonesia Ijon Janbi memilih menetap di Indonesia sebagai warga sipil Ia resmi keluar dari dunia militer dan beralih profesi sebagai petani bunga di Lembang, Jawa Barat Keputusannya menetap di daerah musuh di mana ia pernah bertempur dan banyak merubah hidup Ijon Janbi Selain memualafkan diri, Ijon Janbi juga menikahi wanita Sunda bernama Suyadmi Sejak saat itu, Rokus Bernardus Fischer mengubah namanya menjadi Muhammad Ijon Janbi Dua tahun berselang, tepatnya pada tahun 1951 Rumah Ijon Janbi kedatangan prajurit intelijen yang tak lain adalah Olicio Sugianto Sugianto meminta Ijon Janbi membantu TNI menjadi pelatih komando di pendidikan CIC-2 Combat Intelligence Source Cilandak, Bogor Walau sempat menolak tawaran tersebut, akhirnya Ijon Janbi mau juga bergabung menjadi pelatih di CIC-2 berstatus sipil Niat membentuk pasukan khusus di tubuh Angkatan Darat pun semakin besar Pada tanggal 1 April 1952, atas keputusan Menteri Pertahanan saat itu Seri Sultan Hamengku Buwono IX, Ijon Janbi diangkat menjadi Mayor Infanteri TNI dengan NRP 17665 Ijon Janbi bertugas melatih kader dari para perwira dan bintara untuk membentuk pasukan khusus Pada tanggal 16 April 1952, dibentuklah pasukan khusus Kesatuan Komando Teritorium Tentara Ketiga Siliwangi yang disingkat Kesko Ketiga Pasukan itu berada di bawah Komando Mayor Infanteri Ijon Janbi Tanggal itulah yang hingga kini diperingati sebagai hari jadi Kopassus Satu tahun kemudian, kendali Kesko Ketiga diambil alih langsung di bawah markas besar Angkatan Darat Namanya pun diganti menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat Pada 25 Juli 1955, komando yang dipimpin oleh Mayor Infanteri Ijon Janbi Kembali berubah nama menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD Kiprah Mayor Ijon Janbi dalam mencetak pasukan khusus itu tak selamanya mulus Banyak pihak yang meminta dirinya diganti atau mengurangi perannya dalam melatih pasukan khusus Alasannya adalah pihak-pihak itu khawatir Ijon Janbi Yang notabene adalah mantan tentara Belanda menjadi mata-mata untuk Belanda di tubuh Angkatan Darat Akhirnya sejumlah pemimpinan militer setuju mengganti Mayor Ijon Janbi dengan Mayor RE Jailani Dari Divisi Silewangi pada tahun 1956 Sementara Ijon Janbi ditawari jabatan baru yang jauh dari urusan pelatihan pasukan Yakni menjadi Koordinator Staff Pendidikan di Inspektorat Pendidikan dan Latihan atau Kobang Diklat Namun Ijon Janbi memilih mengajukan pensiun Di akhir tahun 1957 Ijon Janbi resmi pensiun dan diberi jabatan sebagai kepala perkebunan di sebuah perkebunan milik asing yang telah dinasionalisasi Ijon Janbi juga menjalankan bisnis di bidang pariwisata di Yogyakarta Pada tahun 1977 Ijon Janbi terkena sakit usus buntu dan harus menjalani operasi Dua minggu setelah operasi usus buntu Ijon Janbi tutup usia di rumah sakit Pantia Rapih pada 1 April 1977 Ijon Janbi dikebumikan di TPU Yogyakarta Tak ada upacara pemakaman khusus atau salvo sebagai penghormatan terakhir wafatnya salah satu bapak pendiri Kopassus Tentang ini bagaimana menurut kalian Coy?